Oke kali ini saya akan mereview gaji dari channel Made Rasta Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Oke ini dia data dari channel Made Rasta Channel ini mengunggah atau mengupload 377 video Disini subscribernya yaitu 1.080.000 subscriber Kemudian video views atau penayangan videonya yaitu 92.321.379 Disini country atau negaranya yaitu Indonesia Kemudian disini tipe channelnya yaitu musik Dan channel ini dibuat pada tanggal 29 Mei 2012 Oke kita lihat nilai dari social blade nya yaitu B+. Disini peringkat social blade nya yaitu ke 19.017 Kemudian peringkat pelanggan atau peringkat subscribernya yaitu ke 22.495 Dan peringkat tampilan videonya atau peringkat penayangan videonya yaitu ke 66.627 Kemudian peringkat negara Indonesia nya yaitu ke 849 Disini peringkat musiknya yaitu ke 3474 Kemudian kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 7.223.000 Data disini meningkat 182,4% Disini kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 40.000 subscriber Data disini meningkat 100% Kemudian kita lihat data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 1.330 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 9.330 subscriber Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 60 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 421 dolar Oke kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Disini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 1.800 dolar Dan tertingginya yaitu 28.900 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya Yaitu terendah 21.700 dolar Dan tertingginya yaitu 346.700 dolar Oke kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi disini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke disini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 1.800 dolar Sebelum dikalikan kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke kita udah di google Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Disini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 14.537 rupiah Kemudian kita tinggal salin saja Oke kita barusan udah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Disini kita tinggal mengalihkan saja Jadi 1.800 dolar dikali 14.537 rupiah Hasilnya yaitu 26.166.600 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 21.700 dolar Dikali 14.537 rupiah Hasilnya yaitu 315.452.900 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke data ini berdasarkan dari data social blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya hanya yang tahu dari channel Madera Staito sendiri Sekian info dari saya semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!